Hutang bisa lunas di saat kepantasan anda pas Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Salam dan Salam Berlimpah Sahabat kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan hutang pihutang ya Bagi anda yang saat ini sedang ada persoalan hutang Saya rasa anda perlu nonton video ini sampai selesai Nah begitu banyak orang yang curhat ke saya terkait dengan persoalan ekonomi Terutama adalah terkait dengan hutang Ada yang punya hutang mulai dari jutaan sampai puluhan bahkan ratusan juta Bahkan ada yang sampai miliaran Nah tentu saja ini sangat membuat orang tersebut yang punya persoalan hutang pusing Depresi bahkan ada juga yang hampir ingin bunuh diri Nah karena terlalu berfokus pada persoalan hutangnya sehingga apa Yang terjadi adalah pikirannya itu dirundung oleh masalah-masalah dan masalah Alhasil apa setiap harinya Tentu vibrasi yang diakses itu gak memberdayakan alias force Dan pastinya lebih gampang ngeluh Lebih mudah komplain dengan kehidupan Lebih gampang gresulo bahasa jawanya Tentu saja ketika seringkali ngeluh Seringkali komplain terhadap persoalan kehidupan masalahnya Maka tidak akan ada solusi Justru Sebaliknya Perlu menciptakan ketenangan diri dulu Saat diri tenang Maka semuanya akan bisa ditangani dengan gampang kok Ada salah seorang member saya atau peserta saya Yang beliau itu punya hutang ratusan juta Alhamdulillah bisa lunas Dan Beliau memang mengikuti beberapa program kelas online saya Dan juga menggunakan audioterapi yang saya miliki Begitu Nah Ketika beliau Mempraktekan dari apa yang saya sampaikan Mendengarkan audioterapi yang Dari saya gitu kan Secara rutin Dan beliau berproses Alhamdulillah Dalam kurun waktu Beberapa bulan Hutangnya bisa lunas Saya akan bacakan ya sahabat Untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya Alhamdulillah Hari ini hutang saya lunas Dan yang luar biasa ini adalah nominal hutang yang paling besar selama hidup saya Yaitu 400 jutaan Saya mengikuti beberapa grup Buya Pak Salam sekitar 6 bulan yang lalu Februari 2022 Tentunya bukan hanya momen lunasnya saja yang saya syukuri Tetapi selama beberapa bulan ini Yang saya rasakan adalah rasa semakin ringan dalam jalani hari-hari Lebih pasrah Emosi tidak meledak-ledak Biasanya saya sumbu pendek Rezeki selalu tercukupi Saya mendengarkan audio 1 hari 1-2 kali Besar harapan saya untuk teman-teman di grup ini Supaya bisa terus saling menularkan Positif vibes Karena saya sangat merasakan manfaatnya Terima kasih untuk Pak Salam Mbak Lisa dan semua yang ada di grup ini Salam berlimpah Wajib nular untuk semua anggota grup Amin Ya Rabbul Alamin Beliau kirim testimoni ini di grup Audio terapi jualan laris Saya memang ada beberapa audio terapi Termasuk juga audio terapi jualan laris Dan ada grup supportnya Nah grup support ini adalah tujuan untuk saling sharing Saling berbagi vibrasi positif Begitu Nah Disini ketika Anda mendengar Testimoni yang saya bacakan tadi Beliau mengaku bahwa Sudah mengalami perubahan yang baik terkait dengan mentalnya Terkait dengan batinya Beliau merasakan keringanan Beliau merasakan Sesuatu yang Berbeda dari sebelumnya Yang semula beliau seringkali Gampang emosi Gampang marah Tetapi setelah beliau Mulai berlatih Dari apa yang saya sampaikan Beliau pelajari Gitu kan Beliau mulai Merasakan ketenangan batin Dan ketenangan batin itulah Yang membawakan Atau berdampak pada Kemudahan Melunasi hutang-hutangnya Sahabat Seringkali saya sampaikan bahwa Sejatinya solusi itu Bukan ada di luar dari diri kita Tapi ada di dalam diri kita Saat diri kita sudah menciptakan Ketenangan diri Saat diri kita sudah memperbaiki diri Maka solusi itu akan datang dengan gampang Sayangnya tidak banyak orang yang paham akan hal ini Kalaupun paham tidak dilakukan Bagaimana caranya untuk menciptakan ketenangan di dalam diri Ya Salah satunya adalah untuk Salah satu Untuk bisa menciptakan ketenangan Ketenangan di dalam diri Yaitu Dengan berdamai dengan diri Mulai maafkan diri sendiri Mulai legowo Mulai menerima kondisi Mulai banyak penerimaan Berbanyak rasa syukur Dan sebagainya Nah sayangnya tidak banyak orang yang bisa Dan mampu melakukan itu Video-video saya sudah banyak mengajarkan tentang itu Dan Anda bisa mempraktekannya Nah Namun ada yang Benar-benar merasakan manfaat Dari apa yang saya sampaikan di video-video youtube saya Ada juga yang tidak Nah yang membedakan adalah actionnya Dipraktekan ataukah tidak Sama Tidak semua peserta kelas online saya juga berhasil Merasakan manfaat dari apa yang saya sampaikan Yang membedakan adalah mereka praktek ataukah tidak Mereka mengahami apa yang saya sampaikan ataukah tidak Mereka menikmati prosesnya ataukah tidak Tentu perubahan itu dimulai dari diri sendiri Saya ibaratnya adalah sebagai fasilitator Saya yang menyediakan alatnya Saya yang menyediakan Fasilitasnya Tinggal Anda yang eksekusinya Tinggal Anda mau praktek ataukah tidak Nah Kesalahan banyak orang itu adalah Ketika saya sudah menyampaikan apa yang saya sampaikan Mereka masih terlalu berkutat pada persoalannya Tidak dipraktekan apa yang saya sampaikan Bagaimana mau bisa berhasil Ya Nah Sama ketika Anda saat ini sedang dirundung persoalan hutang Lantas Anda sebenarnya sudah tahu nih ilmunya Tetapi Anda tidak mempraktekan Tapi Anda masih terus berkutat pada persoalan hutang Anda Mungkin Anda merasa sudah mencari solusi Tetapi nyatanya dan faktanya Anda sedang ngeluh Bukan mencari solusi Ya Solusi itu ada di dalam diri lho Anda kembali ke dalam diri Bukan keluar dari diri Anda Saat Anda bisa memperbaiki diri Anda Saat Anda mampu berdamai dengan diri Anda Saat Anda Bisa Untuk menerima kondisi Anda Memaafkan masa lalu Anda Memaafkan kesalahan orang lain Bahkan maafkan diri Anda sendiri Maka Solusi itu datang tanpa harus Anda undang sahabat Nah Itu sebabnya Orang yang hutangnya lunas Itu di saat Kepantasannya pas Anda ketika punya hutang nih Ya Anda seringkali ngeluh Ya Anda belum pantas Selesai hutangnya Lalu Anda masih suka ngeluh Anda masih suka Berpikir Berpikir bahwa nanti Bagaimana Melunasi hutangnya Saya gak bisa Saya gak mampu Anda masih meragukan Kemampuan dan keyakinan Anda Ya Bagaimana Anda bisa melunasi hutang Anda Anda belum pantas Maka dari itu Pantaskan diri Anda Dengan cara apa Perbanyak terus Untuk memperbaiki diri Anda Perbanyak penerimaan Berbanyak rasa syukur Dan Berdayakan diri Anda Ketika itu semuanya sudah Anda lakukan Dan Anda pantas Maka Solusi bisa datang Dari manapun Hutang Anda pun bisa Lunas dengan gampang Yuk Mulai perbaiki diri Merenung ke dalam diri Saya doakan Agar hidup Anda berlimpah Agar Anda dimurahkan rezeki Dan agar Anda digampangkan Segala hasil serta urusan Anda Saya salam Terima kasih Dan salam berlimpah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih